Sementara itu Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut membuat terobosan untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat pengganti dengan meluncurkan program Sumpah Sertifikat Pengganti secara terpadu atau simpati terpadu. Warga yang sertifikatnya hilang tidak perlu datang ke kantap lehari untuk diambil sumpahnya, namun Satga Simpati Terpadu yang datang langsung ke rumah warga. Dua warga di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Jorong diambil sumpahnya oleh petugas simpati terpadu Kantor ATR BPN Tala di Aula Kantor Desa Durian Bungkuk, Kecamatan Batu Ampar, Selasa Kemarin. Kedua warga tersebut mengikuti program-program Sumpah Sertifikat Pengganti Secara Terpadu atau simpati terpadu dari Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tanah Laut. Sebelum program ini diluncurkan, warga yang kehilangan sertifikat harus datang ke kantor BPN untuk diambil sumpahnya dihadapan Kepala Kantor Pertanahan. Namun dengan program ini justru Kepala Kantor Pertanahan yang datang ke lokasi atau rumah warga yang ingin mendapatkan sertifikat pengganti. Syarat mengikuti program simpati terpadu ini sudah tentu sama dengan sebelumnya, di mana pemilik sertifikat membuat laporan kehilangan di kepolisian dan sebelum diambil sumpahnya menandatangani pernyataan di atas materai. Dalam pernyataan itu warga menyatakan siap bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya, dan bersedia mengembalikan sertifikat jika yang hilang ditemukan. Apa yang dilakukan Kantah Tala ini sangat membantu bagi warga, karena tidak perlu ke kantor pertanahan yang jaraknya cukup jauh, terutama sangat membantu bagi penderita disabilitas. Selain itu program ini tidak dipungut biaya. Seharusnya saya hari ini datang ke kantor BPN, tapi dapat informasi nggak usah, jadi kami yang mendatangi bapak. Begini itu, Pak. Begini yang terbantulah dengan adanya. Terbantu dengan adanya program ini. Ini amat terbantu, terutama kalau bahasanya, bahasa jauhnya itu kewira-wiri lah. Cukup duduk ke malis di kantor, sudah dipenuhi atau sudah dibantu dari pihak BPN. Yang BPN yang datang di sini, Pak. Yang pertama, tentu saja harus bisa dibuktikan surat keterangan kehilangannya. Jangan sampai kehilangannya ternyata tidak hilang, saya tidak hilang, bilangnya hilang. Nah, harus dibuktikan dengan laporan kepolisian. Setelah itu, nanti fotokopi sertifikatnya, bukti identitasnya, nah, baru nanti diproses pendaftarannya di kantor pertanahan. Kita keluarkan SKPT-nya, baru diproses untuk proses berita acara, eh, sumpah sertifikat pengganti karena hilang. Berdasarkan keterangan dari kantor pertanahan tala, hingga saat ini sudah ada sekitar 50 sertifikat pengganti yang diterbitkan melalui program Sumpah Sertifikat Pengganti secara terpadu atau simpati terpadu. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.